Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya kendaraan pribadi dengan nomor polisi BA1668OB yang minggu lalu terjun ke dalam sungai di evakuasi. Evakuasi ini dilakukan dengan cara manual dengan memasukkan beberapa buah drum untuk mengapungkan kendaraan tersebut di sungai. Lalu warga bersama petugas Babin Kantipnas menarik kendaraan tersebut menggunakan speedboot sejauh hampir 1 kg agar nantinya kendaraan tersebut bisa ditarik ke darat. Kaposek Bangkinang Barat Ibtu Ihwan Widarmono menyampaikan pihaknya telah mengevakuasi kendaraan yang minggu lalu terjun ke sungai di km 77 Jalan Lintas Barat Sumatera, Desa Merangin. Untuk saat ini mobil sudah kita berhasil evakuasi, kita serahkan ke unit lakat, kores, sistem evakuasi sendiri kita dibantu oleh masyarakat dan menggunakan sistem seperti kecelakaan sebelumnya mobil di Nova, yaitu dengan sistem dihanyutkan. Dalam peristiwa lakalantas yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa, sementara pengemudi yang mengalami luka-luka saat itu langsung dibawa ke rumah sakit di kota Pekanbaru. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai, melaporkan.